Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya kita masih dihatikan soal tes CPNS dalam kategori tes intelijensi umum TIU TIO ya dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai kalau pada pertemuan sebelumnya sudah dikatakan bahwa perbandingan itu ada dua ya satu senilai yang kedua berbalik nilai Nah untuk kasus senilai sudah diberikan contoh dan sudah dibuatkan videonya silahkan kawan-kawan saja dan untuk kasus berbalik nilai ini sebagaimana bisa kita lihat berikut ini Oke untuk memperhatikan waktu kita langsung aja ke TKP ya disini sudah sedikan sebuah masalah namun apapun masalahnya namunnya teh botol sosro teh botol sosro melegakan setiap saat meyakinkan setiap hati jadi selalu hadapi masalah dengan semuanya jadi pertama semayapes gitu ya solution gitu kita jawab nih soalnya kayak gini nih sebuah proyek selesai dikerjakan oleh enam orang selama 12 hari nih oke ada jadi ceritanya ada proyek kalau dikerjakan oleh enam orang maka dia akan selesai 12 hari setelah lima hari proyek terhenti selama empat hari oh setelah dikerjakan selama lima hari ternyata ada gangguan tuh lainnya proyek harus dihentikan selama empat hari supaya proyek selesai tepat waktu yaitu artinya pas 12 hari maka tambahan pekerja yang depan adalah blablabla artinya kalau proyek terhentikan itu berarti kita agak sedikit terganggu kan nah supaya dia sesuai target awal yaitu 12 hari maka otomatis dong banyak pekerjanya harus ditambahin gitu ya nah berarti kasus ini sebetulnya kasus eh kasus kasus perbandingan berbalik nilai gitu kenapa karena ketika pariaba yang satu bertambah yang lain turun gitu ketika yang satu bernai gitu yang lain turun ketika yang satu yang satu membesar semakin besar dia semakin itu namanya perbandingan berbalik nilai ini ketika kebawah misalkan naik nah dia nggak mau naik tapi turun gitu dia diturun ke sini turun gitu nah itu dikatakan perbandingan berbalik nilai seperti kasus ini gitu ya nah untuk mempersiapkan untuk menjauh soalnya ini maksudnya gitu ini ada dua cara sebetulnya ya kawan-kawan pertama kita gunakan dulu camal ya cara manual camal nih kalau cara manualnya begini kita hitung total proyek total proyek kan begini ada total proyek ya kita singkat total proyek total proyek kita singkat jadi tot pro gitu ya tot pro itu udah total proyek ya tot pro total proyek total proyek kan itu ada 6 orang kali 12 hari berarti ini ada total proyek itu 72 nah gitu itu total proyeknya kemudian total proyek ini dibagi dua dua tahap tahap satu itu kan lima hari ya dikerjakan oleh enam orang berarti enam orang kali lima hari berarti berapa tuh iya betul 30 nah itu kan ya total proyeknya berarti kemudian nah ada tahap kedua tahap kedua karena terhenti berarti kan kalau suatu proyek dikerjakan 12 hari diambil 5 hari berarti sisa kan 7 ya sisa 7 tapi dia terhenti 4 hari berarti tinggal 4 nah artinya ini 4 nah 4 hari lagi berarti sisa hari namanya itu ya sisa hari ini namanya sisa 3 hari kan sisa 3 hari gitu itu kan sama dengan sisa proyek dengan sisa proyek lagi sisa proyeknya berapa sisa proyek itu kan diperoleh dari total proyek spot pro gitu ya total proyek dikurangi dikurangi yang tahap satu tuh sudah dikerjakan yang sudah dikerjakan itu berarti sisa satu lah sisa satu tuh disini total proyek kan 72 dikurangi 30 berarti ini jawabannya 42 nah itu jadi sisanya sisa proyeknya nah kita misalkan di sini misal misal misalkan diperlukan diperlukan ek orang kan tambahannya ya ek atau tambahan ek orang biar enak biar enak biar enak biar enak ek orang nah tambahan ek orang atau tambahan ek bekerja dan pakai satuan orang disini ya berarti ini kita sama aja dengan tadi kan tuh kota proyek itu kan proyek 1 itu kan 6 kali 56 itu adalah apa tadi 6 itu 6 itu adalah banyak orang ya bo nah bo banyak orang sedangkan 5 itu adalah banyak lama waktu berarti L jadi bo kali l bo l gitu ya b o l apa itu ya b o l nggak tahu bo b o b o l maksudnya gitu mungkin ya ini jadi bo kali l banyak orang kali lama waktu nah sama begitu juga dengan tahap 2 nah tahap 2 juga sama jadi bo banyak orang kali lama waktu nah bo kali l b o l berarti ya nah disini ini karena bo nya ditambahin tambahin ada tambahan orangnya ini kan tadi kita punya b o nya 6 orang kan tapi mau ditambahin lagi siapa ek orang nah ini sama aja dengan bo 6 tambah ek mau dikaliin dengan lama hari yang tersisa yaitu 3 kan nah ini sama aja dengan harus 42 katanya kan gitu ya kalikan aja sama kita 6 kali 3 iya betul 18 3 kali ek iya betul 3x sama dengan 42 42 jadi 3x sama dengan 42 nya pindah ruas nah dari kiri pindah ke kanan tandanya positif negatif begitu jadi 3x sama dengan 42 berapa iya betul 24 jadi eknya berapa 24 dibagi 3 alias 8 oh ternyata berarti eknya adalah 8 orang oh berarti kalau begitu tambahan orang tambahan pekerja yang diperlukan agar proyek sesuai dengan target itu sehari berarti itu 8 orang berarti jawaban yang paling cepat itu adalah yang B ada nggak ada ada tuh ini itu anggesan negatifnya jadi jadi seri mantap gitu ya kawan-kawan oke kawan-kawan kalau misalkan kawan-kawan bingung dengan cara ini tapi ini mah bingung ya karena bingung itu itu tandanya kita sudah berpikir gitu ya yang harus dikhawatirkan itu ketika kita tidak bingung bahaya tuh danger-danger gitu ya kalau tidak bingung itu minima bingung dulu ya nah minima kriping dulu rambutnya gitu ya oke nah cara ini kalau misalkan terlalu lama bisa kita kerjakan dengan cara cepat kita panggil ya dia dengan cara The Pass gitu ya The Pass berapa banyaknya orang gitu ya jadi tabe bantu kalau sudah mati sebetulnya tidak pakai tabe bantu juga ya tapi ini untuk memastikan kita bahwa dari mana sih munculnya The Pass itu ya itu berarti dari sini dari tabe bantu jadi terus dulu di sini sama kita ya nah isi sama siapa di sini kan ada banyaknya orang berarti kita singkat jadi BO ya banyak orang dan namanya hari gitu kan L jadi BOL BOL ya BOL itu banyak orang ya itu lama hari oke buat kolom seperti ini tambahin ke sini nanti akan ada tiga kolomnya tadi banyak orang berapa tuh 6 orang kan 6 orang dengan 6 orang maka ini lama waktunya 12 hari tapi pekerjaan katanya nih harus dikerjakan setelah lima hari itu kan artinya pekerjaan telah dilakukan lima hari berarti sisanya berapa dapat diambil 5 ya betul 7 hari oleh berapa 6 orang 6 orang masih 6 orang kan nah akhirnya kalau kita mau lanjutin batik pekerjaan kita akan selesai 7 hari lagi oleh 6 orang gitu kan ya tapi masalahnya ternyata setelah dikerjakan lima hari itu dia terhenti ini yang seharusnya 7 hari lagi terhenti karena ada suatu gangguan nih terhenti 4 hari hatinya dihentikan dulu kalau dihentikan dulu berarti itu kan stop dikurangin tuh tapi 7 dikurangin 4 berapa tuh tiga berarti sisanya lama hari itu yang harus ini sampai tiga hari lagi maka pertanyaannya berapa banyak orang agar pekerjaan sesuai rencana gitu yaitu 12 hari gitu ya itu caranya ya jadi maksudnya gitu nah untuk menghentikan kayak ini ini kan ternyata dari kalau kita perhatikan yang ini kan semakin ke bawah ini semakin apa kira-kira nih kalau ini kan semakin kecil ya dari waktu lamanya yang 7 hari ternyata ini jadi berapa tuh jadi kecil ya semakin mengecil ya sementara kalau kita perhatikan ini kan logikanya kalau kita berhentikan 7 hari itu selesai oleh enam orang nah kalau tiga hari otomatis dong nanti banyak orang yang bertambah semakin gede nah ternyata kalau disini kecil disini membesar nah oh berarti kalau begitu bisa dipastikan bahwa ini perbandingan berbalik mulai gitu nah cara mengajakkan perbandingan bermulai ya udah berarti ini 6 6 per x itu kan atas perbawah sama dengan harusnya 7 per 3 kalau semulai katakan sini perbalik nilai maka dibalik dibalik aja 3 per 7 nah 3 kali silang ini kali kesini ini kali kesini 7 kali 6 dia betul 42 sama dengan 3 kali x 3x nah karena yang ditanyakan adalah x saja x 42 dibagi 3 alias iya betul 14 ya x-nya 14 tapi disini artinya banyak pekerja yang dibutuhkan agar proyek itu selesai tetap pada waktunya yaitu harus sama 14 orang harus sama 14 orang gitu maksudnya sementara tadi kita sudah punya enam orang berarti kurangnya berapa iya betul kurangnya 6 aja 14 berarti 6 yaitu 8 orang berarti kalau begitu karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerjanya bukan banyaknya pekerja kalau banyaknya pekerja total banyak pekerja totbo gitu ya total banyak orang gitu baru nih jawabannya 14 orang tapi kalian ditanyakan adalah tambahan pekerja oh berarti jawabannya adalah 14 kurangnya 6 karena kita sudah punya enam orang oh berarti jawabannya adalah 8 begitu sama nggak easy nggak easy steady 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 mantap oke kalau mantap kita lanjut berikut nomor berikutnya next nomor 2 nah nomor 2 juga sama nih kayak gini kasusnya dia juga sama kasusnya ini merupakan perbandingan berbalik nilai jadi ceritanya begini ada seekor kerbau nah seekor kerbau itu dapat menghabiskan sebuah ladang rumput selama empat hari jadi satu ladang habis sama satu kerbau selama empat hari sedangkan kambing menghabiskan sebuah ladang rumput selama 12 hari atau sama kambing habisnya selama 12 hari jika seekor kerbau dan seekor kambing bersama-sama nah mereka bekerja sama itu ya menghabiskan sebuah ladang rumput maka waktu yang berikutnya adalah blablabla ya udah pertama kita gitu hadapi dulu dia dengan senyuman semaitus gitu ya solusion ya selalu hadapi masalah dengan senyuman dia apa iya betul biar ada inspirasi nih setelah begini nih kan kita tahu tuh sapi kita mau kerbau ya Kak kita misalkan kerbau kerbau ya kerbau ya kita singkat pakai huruf apa ya kak aja kerbau kerbau itu bisa menghabiskan rumput selama empat hari nah satu kak itu sementara satu kambing Oh kami kalau dia tapi ini kerbau pakai KB kerbau KB ya kami sama juga ya kerbau nggak apa-apa lah kami pakai kambing ternyata dia bisa menghabiskan rumput selama 12 hari nah pertanyaannya kalau kita ganti dulu juga ini boleh ganti lah biar enak nih ini A misalkan ya 4 hari ini B ya tuh gitu ya ini 12 hari nah pertanyaannya adalah kalau si A dan B kerja sama gitu ini kan artinya sama aja begini nih satu ladang oleh satu kerbau kan gitu ya ditambah satu ladang oleh satu kami kami ini sama aja dengan satu ladang ditambah empat kan satu kami itu satu kerbau itu empat hari nah ditambahin dengan satu ladang oleh 12 hari itu kan kan sama kalau B itu kan kambing-kambing satu berarti 12-12 ini bisa kita jumlahin kalau saat pembilangnya atau penyebutnya sama ya nah jadi cari KPK nya karena ini empat ini 12 ya udah berarti ini 12-12 bagi empat ya betul tiga bebas bagi pres di sini kan plus-1 x11 berarti ini sama dengan 4 per 12 alias coret-coret bagi empat atau bagi empat satu belas bagi empat tiga oh artinya satu ladang habis oleh selama bukan oleh ya selama tiga hari oh ternyata kalau si kerbau sama kambingnya bekerja sama bersatu untuk menghabiskan sebuah ladang maka ladang itu akan habis selama tiga hari berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang cek begitu kawan-kawan ansen enak sedih sedih mantap gitu ya kalau sedih ya berarti mantap oke kawan-kawan barangkali bisa jadi yang bisa disampaikan dalam perspektifan ini mudah-mudahan bermanfaat dan cukup mengatasi sedikit kesulitan-kesulitan yang dihadapi kawan-kawan saat belajar menghadapi soal-soal TCMS yang kaitannya dengan tes interdisi umum untuk kasus hitung-hitung gitu ya untuk kawan-kawan yang agak sedikit kesulitan atau misalkan agak mendapat sedikit perbedaan dengan apa yang disampaikan dan berbeda dengan apa yang diketahui kawan-kawan silahkan kawan-kawan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar kalau ada waktu yang mungkin kan insya Allah nanti di dalam satu persatu oke kawan-kawan itu saja barangkali yang bisa disampaikan mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan selamat menikmati dan penyampaian thank you for consent thank you for reading thank you for your opinion see you next video selamat menikmati wabarakatuh